Intro Selamat malam GM, selamat malam para master dan peserta live streaming bersama Grandmaster Roni Irianto. Berikut saya sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam Zoom. Nama peserta di Zoom mohon menggunakan nama asli. Untuk peserta yang bertanya maupun yang bertestimoni, dipersilakan terlebih dahulu memperkenalkan nama dan berasal dari daerah mana. Selain pembicara dan peserta yang bertanya, mikirnya mohon diminut atau diopkan dulu. Pada malam ini sudah ada 4 antrean pertanyaan dan testimoni. Untuk itu saya persilakan Pak Gandung dari Jogja untuk bertestimoni maupun bertanya. Silakan Pak Gandung. Pak Gandung. Terima kasih Pak Wira. Ya silakan Pak. Ya halo. Ya silakan Pak. Apakah terdengar Pak Wira? Ya terdengar Pak. Terima kasih Pak Wira. Selamat malam GM. Saya Gandung dari Jogjakarta. Ada testimoni sedikit GM. Setelah, apa, sebelum dikeluarkannya kekuatan baru dunia baru itu, apa ya, kondisi tubuh atau stamina itu kan drop, bibir pecah-pecah gitu. Dan rasa perih di bibir. Dan rasa perih di bibir, walaupun sudah berusaha stamina diup terus, terus meditasi tiga kuasa, empat kuasa diledakkan terus, tapi stamina masih ngedrop, bibir pecah-pecah kayak panas dalam itu GM. Tetapi setelah keluarkannya kekuatan baru, ya dunia baru itu, yang pakai dunia baru, itu baru langsung semuanya hilang, buang bibir pecah-pecah hilang, terus stamina-nya kuat, stabil gitu GM. Itu testimoninya GM dari saya. Terus ini saya mau tanya GM, gimana ya GM untuk membedakan itu kita saat ini saya sedang memikul salib, ataukah ini kebocoran saya GM? Karena dalam ekonomi saat ini berat sekali gitu bagi saya GM. Mohon pencerahannya GM. Dan di mana-mana ekonomi lagi, Pak, nggak cuma Pak Gandung aja, lu dunia lagi berat ekonomi gitu ya. Saran saya sih, kalau bisa beremat, beremat. Yang pertama, yang kedua, ya fokus ke pemurnian supaya lebih aman aja sih. Nggak cepat bangkrutnya gitu ya. Bukan berarti semua bangkrut, nggak. Intinya lebih aman lah kondisinya. Seperti itu, tetap fokus pemurnian, terus afirmasi rejeki, kan teknik yang baru ada ini ya, doa pengabul ya, itu juga penting. Ya intinya di masa kesulitan ini, ini kan udah masuk ke masa-masa kesulitan di seluruh dunia ya. Udah bisa dibilang dunia baru udah makin dekat, makin nyata. Seleksi halam kan berarti otomatis makin nyata juga seleksi halam. Berarti kan masa-masa kesusahan besar makin dahsyat. Ya itu aja sih, bukan masalah kepocoran atau masalah pikul salib, tapi lebih ke arah ya dunia sedang menghadapi itu, masalah itu. Jadi, itu ya Pak Gandung ya, fokus pemurnian sama afirmasi rejeki ya, berlimpah. Kan tau sendiri, sebelum launching yang afirmasi dunia baru itu kan stamina ngedrop, terus ya banyak hal lah. Intinya, seperti itu. Itu kan tanda aura kotor makin ganas gitu. Nggak cuma terkutuk aja, tapi semakin ganas gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi, panah-manah yang Pak Mami lagi hancur, lagi sulit, itu aja. Kalau bisa berhemat itu lebih baik. Terima kasih, Gion, atas pencerahannya. Mohon berkatnya buat kami sekeluarga. Ya, Tuhan berkati. Monggo, Pak Wira, waktunya saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Gandung. Untuk pertanyaan dan tes mimoni berikutnya dari Ibu Uwiwi. Silakan Ibu Uwiwi. Selamat malam, Pak Wira. Bisa terdengar suara saya. Bisa Ibu, silakan Ibu. Saya mau tanya kepada JM. Selamat malam, JM Roni. Saya menanyakan baju jirah. Jadi, waktu launching baju jirah itu, pertama saya lihat itu mata ketiga saya benar atau tidak. Yaitu, saya lihat tubuh saya emas, lalu sekelilingnya itu seperti panah yang mengarah keluar. Terus ada per-pernya itu seperti itu. Terus saya lanjutkan ke hari-hari berikutnya, baju jirah saya itu berganti. Badan saya itu menjadi set merkaba. Karena kan saya sering pakai set merkaba. Jadi, baju jirah saya itu merkaba. Badan saya menjadi seperti air. Tinggal wajah saya, muka saya. Badan saya itu seperti air. Dan itu yang kedua. Terus dilanjutkan dengan ketiga. Terus hari berikutnya, hampir masih baju jirah. Badan saya itu masuk ke dalam hati kudus Tuhan Yesus. Jadi, sampai sekarang baju jirah saya itu badannya Tuhan Yesus. Saya mau tanya sama GM, benar tidak itu atau palsu? Atau memang benar sekarang baju jirah saya itu tubuhnya Tuhan Yesus, GM Roni? Ibu, dapat afirmasi baju jirah dari mana? Dari sumnya. Ini dari sumnya GM Roni pernah sum. Ayo, silakan. Saya pernah volunteer lima itu. Tapi, saya tidak ikut volunteer. Tapi, saya ikut pakai catra lidah. Saya mengikuti GM Roni. Jadi, saya tutup mata. Saya melihat pergantian-pergantian badan saya menjadi seperti itu. Itu bukan afirmasi baju jirah, Bu. Lebih karena afirmasi rejeki, afirmasi stamina. Otomatis tubuh spiritual kita kayak mengenakan baju jirah. Baju perang untuk proteksi. Jadi, bukan afirmasi baju jirah. Supaya praktisi yang lain tidak bingung. Jadi, tidak ada istilahnya afirmasi baju jirah. Yang ada adalah afirmasi proteksi, afirmasi stamina, afirmasi rejeki. Itu akan membuat tubuh kultivasi kita atau tubuh spiritual kita mengenakan baju jirah. Yang kalau semakin kuat pemurnian, otomatis semakin upgrade. Baju jirahnya akan berubah. Terupgrade sesuai pemurnian kita. Makin canggih. Tapi itu benar. Tapi itu benar adanya. Maksudnya, yang saya lihat itu mata ketiga saya tidak pernah bohong. Mata ketiga bukan nggak pernah bohong. Kalau nggak hati-hati ya, kena halusinasi sama aura kotor. Makanya hati-hati. Makanya untuk pakai mata ketiga kan harus proteksi dulu kan. Proteksi. Nah, untuk proteksi sekarang, afirmasi perang rohani itu udah canggih sekali. Sekaligus untuk proteksi mata ketiga. Terus kalau dibilang apa yang ibu lihat itu, kalau ibu semacam di dalam tubuh Tuhan Yesus, ya bisa dibilang itulah kondisi penyatuan ya. Penyatuan dengan Tuhan ya. Jadi kalau ibu totalitas pemurnian, terus rutin afirmasi empat kuasa, meditasi empat kuasa, poster, gitu. Terus apalagi sekarang udah diupgrade ke afirmasi untuk dunia baru. Ya, sangat masuk akal kalau bisa dibilang kita ada di dalam hati kudus Tuhan Yesus. Yang seperti yang saya bilang kemarin, bahwa dengan rutin melatih empat kuasa itu, otomatis kita akan terhubung dengan hati kudus Tuhan Yesus. Seperti yang ibu lihat, gitu kok. Ya, terus ada lagi pertanyaan. Jadi kayak ada di dalam hatinya Tuhan Yesus, gitu loh. Hati kudus Tuhan Yesus. Ya, saya masuk mengecil, mengecil, langsung masuk ke dalam gitu. Terus saya duduk di dalamnya. Di dalam hatinya yang menyala merah, gitu. Itulah manfaat dari afirmasi empat kuasa itu, meditasi empat kuasa itu, itulah manfaatnya. Terus boleh saya bertanya lagi, GM. Ya, silakan. Jadi dulu di tahun 98, waktu kerusuhan Mei di Jakarta, perlengseran presiden tahun 98, saya itu kan berada di tengah-tengah jalan rayanya kemanyoran Golden Trulli. Waktu itu saya berdoa, menangis sambil berdoa salamaria sepanjang jalan. Karena saya sudah takut sekitar saya itu orang-orang diseret-seret seperti itu. Akhirnya saya ingat waktu afirmasi ini, yang pergantian baju cirah ini, saya ingat di peristiwa 98. Apakah mungkin yang afirmasi yang saya baca sekarang ini bisa memproteksi 24 tahun yang lalu, GM. Karena yang saya lihat waktu meditasi, badan saya menjadi seperti air itu, seperti hilang itu. Itu kejadiannya sama. Di 98 itu saya merasakan tubuh saya itu tidak bisa dilihat siapapun. Jadi orang-orang itu diseret, ditarik. Saya itu bisa tetap berdoa, menangis, berjalan. Tapi orang-orang itu tidak melihat saya. Dan saya bisa selamat sampai ke waktu itu di sana, di daerah Suntar, sana rumah saya berjalan kaki. Sekitar saya sudah mobil dibakar semua, enggak ada orang yang berani lewat. Tapi saya berdoa, nangis, berjalan bisa lolos. Apakah yang saya baca ini, vibrasinya itu bisa mundur ke 24 tahun yang lalu melindungi saya, GM. Itu yang saya bikin gemetar karena kok canggih sekali. Karena yang saya lihat di sekarang, itu saya bisa ingat ke 24 tahun yang lalu, saya terlindungi dengan baju jirah yang transparan yang saya sering afirmasi ini. Lalu saya berubah seperti air, transparan menghilang. Saya juga merasakan getaran yang sama di dulu, 24 tahun yang lalu. Pada tahun 98 saya di Jakarta, GM. Apakah bisa vibrasinya mundur 24 tahun yang lalu, GM? Jadi bisa dibilang, Ibu gabung di Kirak itu bukan kebetulan. Bisa dibilang, ya sudah jodohnya dari, apa namanya, sudah jodohnya seperti yang testimoni Ibu Sisil ya. Ikut Kirak karena Bunda Maria meminta, apa? Mengasih petunjuk untuk gabung di Kirak. Jadi Ibu ikut Kirak bukan kebetulan. Dan bisa dibilang, bisa dibilang Bunda Maria itu kan api suci violet Tuhan kan. Itu kan api Tuhan yang memusnahkan kejahatan. Itu kenapa, saya pernah baca sejarah ya. Itu kenapa waktu Eropa dalam kondisi terancam, kekristianan mau dihancurkan kan. Kekristianan mau dihancurkan Eropa, tapi berhasil diatasin dengan cara doa salam Maria. Kalau nggak salah ya. Doa salam Maria, doa rasariu untuk agar Tuhan ini, agar Bunda Maria membantu untuk, apa namanya, mendoakan ke Tuhan. Supaya itu gagal. Dan ternyata kan betul, gagal. Bisa dibilang itulah kedahsyatan dari api suci Tuhan ya. Atau kedahsyatan dari kuasa yang Bunda Maria punya. Yaitu proteksi dari kejahatan, proteksi dari kehancuran, seperti itu. Jadi bisa dibilang, itu salah satu kuasa yang paling dahsyat itu. Untuk proteksi dari serangan-serangan kejahatan. Jadi yang Ibu lakukan 24 tahun yang lalu, bisa dibilang. Berarti kan Ibu bersama Bunda Maria, dekat sekali kan. Iya, Bu. Seperti itu. Nah, dengan teknik kirak, apa yang diucap akan mudah terkabul ya. Apa yang diucap akan mudah terkabul. Karena kuasa yang dahsyat kan. Jadi dampak dari pemurnian saat tubuh kultivasi kita menjadi tubuh keabadian, atau tubuh kedewaan, atau tubuh Buddha. Saat itu apa yang kita ucap itu akan terkabul. Nah, waktu kita doa salam Maria, bisa dibilang langsung terhubung. Terhubung langsung dengan Bunda Maria itu secara kasta tertinggi. Ada orang yang doanya sulit sekali nyambung. Kenapa? Karena banyak kotoran, banyak orang kotor, banyak aura jin siluman yang menghalangi. Doa itu bisa nyambung ke Tuhan kan. Karena aura jin siluman itu kan, memang membuat itu sulit untuk bisa terhubung sama Tuhan. Tapi dengan pemurnian kasta tertinggi, otomatis apa yang kita ucapkan itu langsung terhubung dengan Tuhan. Nah, maka doa salam Maria yang kita lakukan, atau yang praktis kita lakukan, itu sangat-sangat dahsyat berbeda dengan orang biasa waktu berdoa salam Maria. Itu beda pasti kualitasnya. Jadi, bisa dibilang lebih ke arah dari dulu ibu sudah terhubung dengan Bunda Maria. Karena mungkin totalitas keyakinan ibu itu otomatis kan menyatukan dengan Bunda Maria. Nah, pas yang launching doa salam Maria yang terbaru, pas ibu doa salam Maria, dan itu hasilnya mirip-mirip yang 24 tahun yang lalu kan, ibu? Ya, terasa. Terasa sekali saya bisa langsung ingat kesannya. Bisa kejadiannya terlalu langsung. Bukan 24 tahun apa, Pak Waring sekarang untuk proteksi 24 tahun yang lalu, bukan seperti itu, lebih ke arah 24 tahun yang lalu ibu, kedekatan sama Bunda Maria itu membuat doa itu jadi kayak proteksi deset yang terjadi kan. Seperti yang saat ini ibu lakukan, itu ternyata sama seperti itu. Ya, terasa getarannya itu sampai sendus, siadu, sampai rasanya itu seluruh ruangan itu seperti suci, seperti itu. Ya, karena itu kan api yang memurnikan kan, api yang membakar kejahatan. Itulah kuasa dari Bunda Maria, Bunda Pelindung. Bisa dibilang, bisa masuk ke Bunda Pelindung, bisa juga dibilang Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian itu sendiri. Karena di dalam tabut perjanjian kan ada tubuh Tuhan kan, istilahnya kan seperti itu. Ya, bisa dibilang Bunda Maria yang melahirkan Yesus, Bunda Maria itu kan tabut perjanjian, berarti kan api kan, api suci kan Bunda Maria itu kan. Api suci yang membakar kejahatan, yang bisa dibilang yang menjaga kesucian, seperti itu. Jadi itu ya, apa namanya, bisa dibilang Bunda Maria itu ya tabut perjanjian itu sendiri sebenarnya. Ya, itu Cian. Lalu saya boleh bertanya lagi satu lagi Cian. Ya, silahkan. Ya, saat launching poster itu Cian, kan poster baru-baru saja ya, saya itu kena COVID di Juni 2021. Saya COVID-nya parah, sehingga saya sempat, sehingga saya sempat, halo, halo, ya, teruskan. Nah, terus saya COVID-nya itu 21 Juni 2021, saya parah sekali, sampai saya itu sebenarnya sudah meninggal. Karena suster tidak tahu, tidak ber-APD, jadwalnya dia jam 10 masuk ke kamar terakhir. Saya itu jam 11 masih lihat jam di dinding, lalu saya di bawah menghilang, saya nggak ada di kamar di situ, dan saya sempat lihat tubuh saya ketinggalan di kamar, dan saya bingung, kenapa saya bisa lihat tubuh saya di tiduran di situ. Berarti saya sudah mengambang di awang-awang. Nah, terus saya kan dibawa sama Tuhan Yesus, saya nggak dibawa, tapi saya berangkat sendiri gitu ke hutan, yang hanya daun, yang nggak ada daunnya, hanya batang. Batangnya itu sampai ke atas langit, tidak ada ujungnya. Tapi pohonnya semua itu kering semua, bawahnya batu-batu besar. Saya sudah ketakutan, saya berpikir bahwa saya sudah meninggal. Saya memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datang pada saya, dan saya di situ melakukan, seperti ditani, seperti berdoa, seperti mohon ampun, pokoknya panjang lebar. Akhirnya saya itu, sampai di titik, Tuhan Yesus hanya melihat saya. Tapi saya bingung bagaimana caranya supaya kembali kakinya Tuhan Yesus, yang kanan saya pegang, karena saya tengkurap di situ. Saya merasa orang berdosa, jadi saya harus tengkurap, harus bersudut supaya Tuhan kasihan. Jadi waktu itu, saya lihat Tuhan Yesus kurus sekali, seperti Tuhan Yesus di kayu salib. Saya bilang, Tuhan, Engkau adalah anak Allah, Engkau adalah Raja, tapi Engkau beja kurus sekali karena menanggung dosa umat manusia. Dari situ Tuhan itu ibah dengan saya. Matanya seperti berkaca-kaca, melihat saya. Akhirnya ubun-ubun saya itu kan ditekan, 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 ditekan ke dalam batu. Akhirnya ketika seluruh tubuh saya dan ubun-ubun saya masuk ke dalam batu besar itu, saya ngelilir lagi di rumah sakit. Dan itu saya lihat sudah jam 1, entah jam 2 malam. Jadi saya itu sempat meninggalkan tubuh saya itu 3 jam. Tidak ada yang tahu itu. Karena kalau ada yang tahu, pasti saya sudah dimasukkan plastik, ditulis si pasien COVID gitu kan. Sudah dianggap meninggal. Untungnya itu enggak ada yang masuk. Saya bisa hidup lagi. Nah, yang saya tanyakan poster saya itu, sekarang saya membaca bahwa Tuhan bisa menghidupkan dan membangkitkan orang yang mati hidup lagi. Jadi saya yang bertanya pada si Em ini, posternya kan baru ada kata-kata membangkitkan orang mati hidup kembali. Nah, saya kejadiannya itu 21 Juni 2021. Saya sudah mengalami mati dan dibangkitkan kembali. Saya bisa hidup kembali seperti ini, Jem. Padahal poster saya baru 2022. Saya juga bingung sekali betapa dasyatnya vibrasi bisa mundur ke satu tahun yang lalu. Kasiatnya poster ini, manjurnya itu bisa terjadi bukan setelah membaca poster, tapi sebelum setahun, sebelum saya membaca poster, saya sudah mendapatkan manfaat dari poster. Saya meninggal. Saya hidup lagi, Jem. Saya juga benar bersyukur bisa seperti itu. Nah, itu Jem itu maksud saya yang saya tanyakan, benar itu vibrasi poster itu bisa seperti itu, bisa mundur gitu, Jem. Apa benar atau karena waktu itu saya di rumah sakit, yang saya sempat hanya doa pencuran roh kudus dan doa meditasi cinta kasih. Waktu itu 2021 hanya dua itu yang didapatkan praktisi dan saya berusaha pegang HP, walaupun tangan saya bengkak, saya tiduran meditasinya, nggak bisa duduk lagi, sudah tiduran itu. Apa kemana itu? Atau karena poster ya, Jem. Tapi benar-benar itu benar-benar ampuh gitu, Jem. Saya sampai kaget. Saya mati itu bisa hidup lagi. Atau kan nggak ada orang mati bisa hidup lagi, Jem. Itulah kehajapan musisat kalau kita dengar menyatu sama Tuhan ya. Karena dengan yang pencuran roh kudus sama meditasi cinta kasih itu kan bisa dibilang sudah cukup dahsyat sebenarnya untuk dapat kuasa-kuasa dari Tuhan. Terima kasih ya, Jem. Saya berkat kirak saya bisa hidup lagi. Saya ini kalau nggak ikut kirak, entah saya mungkin sekarang sudah jadi jenazah. Saya berterima kasih waktu di rumah sakit. Saya juga sering ketika saya putus asa, saya itu maaf sekali meminjam Jem. Jadi saya selalu selaras dengan Jem. Kadang saya menyatukan diri dengan Jem. Mungkin pada saat Juni 2021, Jem merasa tubuh Jem tidak enak. Karena saya sering selaras dan menyatukan diri dengan Jem. Jadi mungkin Jem waktu itu sering drop. Karena saya itu disakaratul maut Jem. Saya menyatukan diri dengan Jem supaya saya itu bisa sembuh waktu itu Jem. Terima kasih, Jem. Ya, Tuhan memberkati, Ibu. Ya, terima kasih, Jem. Sudah selesai, Jem. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wira. Baik, di sini sudah jam 21.00 lewat 7.00. Kita akan masuk ke tahap metasuk jual penjualan roh kudus. Baru kemudian inisiasi. Selesai. Sudah selesai. Ya, jadi semua yang telah mendapatkan inisiasi otomatis telah punya kemampuan kira-kemampuan untuk mengakses kuasa-kuasa Tuhan, kuasa-kuasa roh kudus, kuasa-kuasa untuk penyembuhan musisat, untuk proteksi, keberlimpahan, dan untuk pemurnian, dan banyak hal. Caranya cukup diniatkan saja dengan cara doa dan afirmasi. Kalau masih bingung, bisa lihat video-video, bisa lihat video-videonya di Youtube ya tentang bagaimana cara afirmasi, cara doa, dan menggunakan mata ketiga. Silahkan ada pertanyaan atau lanjut testimoni. Selamat malam, GM. Ya, malam. Ini saya mau bertanya, ini tentang kemarin yang tentang bulbur emas. Saya mau nanya itu, kan GM kan afirmasi kelejikan ada dua. Ledakan aral kelejikan sama bulbur emas. Nah itu kalau ledakan aral kelejikan itu kan saya temkan foto yang saya inginkan, saya setuju itu ya. Kalau bulbur emas itu penting nggak untuk menemakan foto gitu? Soalnya, maksud saya itu gini, jadi ini ya Wah, sebelum kan setiap jam gendap untuk meditasi empat kuasa. Nah sebelum meditasi empat kuasa itu saya pakai stamina, stamina, perang rohani, terus bulbur emasan sama doa kepenuhan rohku di situ, itu baru meditasi empat kuasa. Itu satu kali 24 jam. Itu kalau bulbur emasan itu saya tepalkan ke, misalnya ketuk online, ketuk perti saya yang saya tuju itu, itu penting nggak? Atau biasa saja langsung alamatnya gimana? Alamat langsung gitu? Bisa. Jadi bulur-bulur emas itu, contoh gini, foto ya, foto yang kita maksud itu, foto toko atau foto rumah, bisa. Niat dipernui yang bulur-bulur emas, seperti itu. Atau langsung ke alamatnya juga bisa. Jadi nggak usah pakai foto, langsung pada alamat yang jelas saja? Iya, bisa seperti itu. Terus itu harus pakai stamina juga ya? Stamina kan sekarang udah sama bulur-bulur emas. Itu udah sekaligus gitu. Ini obatnya saya tambahkan, meningkatkan stamina terbuku ya, itu masuk saya baca satu, satu, satu afirmasi bulur emas juga sekalian itu gitu ya? Iya, bisa. Jadi untuk, apa, jadi meningkatkan stamina tubuh, dan memeningkatkan dengan bulur-bulur emas, bulur-bulur emas berlian ya, ada berlian ya. Bulur-bulur emas berlian, rejeki, bla-bla-bla, memeningkatkan seluruh tubuh, terus ke toko, ke rumah, ke mobil, semua benda yang, harta kekaya yang dimiliki, seperti itu bisa. Oh, jadi saya sebutannya, terlalu tidak usah pakai foto, nggak usah, fotoannya biasa GMI, alamatnya satu, jelas gitu aja GMI ya? Iya, bisa. Ya udah, ya udah gitu aja, terima kasih GMI. Iya, silahkan yang lain. Selamat malam. Tidak usah malu bertanya ya. Ya, jadi praktisi dari Denpasar, mau bertanya sedikit J.M., untuk perang rohani yang di-file itu, kan ada perang rohani satu dan dua, yang dua itu perlu dibaca lagi ya Pak, langsung ke satu aja J.M.? Perang rohani yang terakhir aja, yang ini apa namanya, yang terbaru, yang kalau nggak salah itu, udah ada pemusnaan, ah lupa sih, ada adat istiadat iblis ya, pemusnahan itu ya. Iya. Terus ada yang perang rohani dua lagi di bawahnya itu, J.M., perlu dibaca itu ya. Perang rohani dua yang mana ya? Oh, ada itu yang di-file-nya itu, setelah perang rohani satu. Intinya gini. Jadi gini, perang rohani, afirmasinya cukup yang terbaru aja ya, yang terakhir ya. Intinya itu, yang ada yang pemusnahan adat istiadat iblis, terus berikutnya adalah, apa namanya, pemusnahan kejahatan dari satu tahun yang lalu, saat ini, hingga sepuluh tahun ke depan. Itu sih. Tapi jangan lupa, nyetel musik ya, musik perang rohani ya, supaya stamina nggak terkuras. Sudah, J.M., sudah. Sama musiknya barengan biasanya saya. Ya, terus hasilnya apa? Badan itu bisa panas, habis itu naik-naik-naik di, apa namanya, di leher itu dingin rasanya, J.M., kayak ada hembusan angin, terus kadang juga, tangan, jari-jari itu, kayak ada listrik-listriknya itu, J.M., itu reaksinya. Tapi nggak, stamina nggak terkuras kan? Biasa aja kan? Staminanya tidak, J.M., malah gimana ya, kayak semangat gitu jadinya. Ya, itu. Berarti kan bersih. Ya. Terus sama ini, J.M., masalah bendera kira, itu J.M., misalkan kalau saya pasang di kamar, vibrasinya di kamar aja, apa seluruh satu pekarangan rumah itu, J.M., kalau misalkan saya taruh. Vibrasinya itu, misalkan saya taruh di kamar, vibrasinya itu hanya di kamar saja, apa mencakup seluruh satu pekarangan rumah saya, J.M.? Seluruh rumah? Seluruh rumah, ya. Ya. Nggak masalah mau taruhnya di mana, itu nanti otomatis kok. Bendera kira kan itu? Ya, bendera kira. Nggak perlu dinyatin lagi, J.M., tinggal dipasang aja, J.M., ya. Ya, pasang aja udah. Pasang, itu otomatis kok powernya akan nyebar. teman-teman. Gini, J.M. lagi satu, J.M. Ini saya kan punya anak ini, umurnya udah satu setengah tahun. Dia bisa bicara, dia manggil papa, mama, ya manggil apa aja bisa dia. Tapi kalau mau ngomong itu, misalkan mau manggil papa atau mama itu, dia nggak mau bilang gitu, J.M. Kayak males gitu, malah, gitu aja, J.M. nggak mau langsung bilang, papa, mama, nunjukin sesuatu, tuh nggak. Padahal dia bisa ngomong. Itu afirmasinya tuh saya sih buat, benar nggak afirmasinya untuk memusnahkan malas, penyebab malas berbicara itu, J.M., ya? Bisa, bisa. Perlu lagi meningkatkan stamina-nya, J.M.? Iya, stamina penting. Terus afirmasinya untuk memusnahkan itu ya, malas ya, malas berbicara. Tapi juga mesti ini ya, diajarin untuk ngomong-ngomongnya yang lengkap dan jelas, seperti itu. Diajarin seperti itu. Apa ya? Biasa anak kecil, asal ajar, apa, diajarinnya yang benar sih, yang benar dan tepat sasaran sih, pasti dia akan cepat-cepat itu. Bisa. Cepat nangkap. Istilahnya itu. Kayak dikasih apa ya, bonus lah kalau dia mau nyebutin lengkap gitu, ntar dikasih apa gitu, semacam itu. Buat anak kecil yang pas apa kan gitu. Iya. Kayak itu saja pertanyaan saya, J.M., mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Malam, J.M., mau tanya? Iya, silahkan, Ibu. Dalam ini, doa salamaria dan pengkabulan permohonan, itu misalnya pas setel musiknya, itu kan ada tiga ya, J.M., itu sambil doa salamaria 50 kali gitu, boleh nggak ya? Apa sesudahnya? Jadi musik itu dinyalain, itu kan tiga lagu, tiga lagu di pemutar musiknya dibikin, itu nanti mulai otomatis gitu, sampai doa salamaria-nya selesai. Oh gitu, jadi berbarengan gitu loh, maksud saya, J.M., boleh ya? Iya, berbarengan. Kalau 50, 52 salamaria kan kemungkinan musiknya bisa lebih dari tiga kan? Iya, iya. Nah, itu makanya di komentarnya di, iya, semacam itu. Ya, oke. Terima kasih, J.M., malah mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Silahkan berikutnya. Oke, mau nanya lagi. Oke, mau nanya, kalau airbracing sama air depan, itu bisa salah satu dipakai aja ya? Airbracing nggak usah sih? Air kehidupan itu baru loh. Jadi, gini, gimana ya? Kan, kalau air kehidupan kan itu beda lagi ya. Kalau pas kita latihan kuasa air kehidupan, otomatis kan air yang dekat kita akan berubah jadi air kehidupan. Nah, itu, bahwanya kita afirmasi untuk blessing, nggak masalah sih. Di double gitu, nggak masalah. Oh, jadi kan kata-kata banyak itu yang blessing kan, kata-kata ada itu sama apa, tapi air kehidupan sedikit loh. Saya pakai air kehidupan aja, airbracing nggak, nggak saya pakai. Jadi, nggak ada istilah ini, membuat air menjadi air kehidupan, nggak ada istilah seperti itu ya, dilarang keras ya. Dilarang keras untuk, apa, memblesing air menjadi air kehidupan, itu dilarang keras. Jadi, yang benar adalah, afirmasi kuasa air kehidupan, berkembang, jadi kuasa air kehidupan, suci, kelihatan Tuhan, dunia baru, hadir Tuhan Yesus Kristus, meningkat, berkembang, sempurna, sebetulnya pada diriku ya, setiap saat 24 jam. Nah, terus, untuk air, air yang ada dekat kita, ya kita blessing, contoh gini, ya Tuhan Yesus Kristus, berkati, berkati, urapi air ini, agar dipenuhi oleh kuasa-kuasa, kuasa-kuasamu yang ajaib, musisat dan termahakuasa, untuk penyembuhan, untuk keberlimpahan, untuk proteksi, untuk segala hal-hal yang ajaib. Kan, seperti itu. Jadi, bisa dibedain. Jadi, melatih kuasa air kehidupan, ya, itu otomatis akan membuat air di dekat kita menjadi air kehidupan. Yang pertama, dilarang keras, terus meniatkan air di dekat kita menjadi air kehidupan. Dilarang keras untuk seperti itu, ya enggak, enggak seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah, air yang ada di dekat kita itu, ya itu, yang tadi saya bilang, minta Tuhan untuk blessing, gitu. Enggak, kan itu kan ada dua afirmasi air blessing yang game, kan, maksudnya itu kan ada dua macam air blessing, sama air kehidupan. Nah, maksudnya yang air kehidupannya baru dong, yang game kasih. Kapan dari, ya itu, itu saya afirmasi, tapi saya enggak pakai air blessing, yang lama enggak pakai, saya yang baru aja yang game kasih itu, itu aja maksudnya ya. Itu lebih pendek. Saya enggak pernah, saya enggak pernah kasih air blessing untuk air kehidupan, ya enggak pernah ya. Yang ada waktu itu adalah, melatih kuasa air kehidupan suci violet, ada air di depan kita, kan gitu. Jadi, contohnya, kita ambil air satu belas, atau satu botol, taruh depan kita, terus kita melatih kuasa air kehidupan suci violet Tuhan, ya kan. Nah, saat kita melatih kuasa itu, ternyata air yang ada dekat kita berubah jadi air kehidupan. Nah, jadi itu bukan blessing, bukan ya, tidak ya. Terus, yang benar-benar blessing adalah, kita doa ke Tuhan, ke Tuhan Yesus. Contoh gini, kita ambil air, apa namanya, air satu gelas, atau satu galon, atau satu botol, doa ke Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus Kristus, berkati, gurapi air ini, dengan segala kuasamu yang ajaib, musisat termahkuasa, agar air ini, jadi sangat ajaib dan musisat, untuk penyembuhan, penyembuhan musisat, terus untuk, apa namanya, proteksi, perlindungan diri, perlindungan rumah, perlindungan segala benda yang kumulisat, memiliki kan gitu, terus agar air ini, memberikan, berkat-berkat, keberlimpahan, kejeki, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, itu, itu baru namanya blessing gitu loh. Itu nanti, nanti bisa, mas nyaman nih ya, minta, kata-kata game, lebih kayak baru deh, itu kata-kata baru-baru lagi game, itu nanti minta, mas nyaman bisa ya, video-nya kan ada, nanti bisa, setelah di launching kan, bisa, apa namanya, video ini kan, video ini kan, mungkin besok, udah bisa diakses di Youtube kan, nah itu, bisa diminta pada akhir-akhir gitu. Ya udah, makasih GM, itu aja. Ya, silahkan yang lain. Gak usah takut bertanya ya, untuk yang baru gabung, mungkin masih bingung, apa segala macam, nanti saya jelasin, gak masalah. Karena, kalau gak ada pertanyaan, saya jelasin dari awal, nanti pada bosan kan. Malam GM, Justin mau tanya. Silahkan. GM mau tanya, kalau, Bunda Maria itu, boleh sewaktu-waktu, kita berdoa, minta tolong gitu, atau, sesi harus membaca, yang Salam Maria 50 kali, baru boleh. Makanya, tiap hari, minimal sekali ya, yang 50, Salam Maria. Kalau udah, terbiasa seperti itu, pas dalam kondisi kepepet, tinggal doa aja, ya Bunda Maria, tolong doakan aku, ke Tuhan Yesus Kristus, untuk, bla-bla-bla, kan seperti itu. Sewaktu gitu. Itu bisa seponitas, bisa seponitas ya, tapi minimal, setiap hari ya, doa Salam Maria 50 kali. Supaya terbiarkan, supaya menyatu ya. Oh ya, baik. Terima kasih, siang. Malam. Ya, malam. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, silahkan berikutnya. Malam, GM. Ya, malam. Saya mau tanya, setelah, saya melakukan, doa Rosario, Salam Maria 50 kali, sewaktu, meditasi, simpat kuasa ya, itu, setiap, laku yang kedua, itu pasti ada bayangan Tuhan Yesus Kristus dengan mahkota berduri di hadapan saya. Terus, mahkota berduri itu dilepas, dipasang ke kepala saya. Tapi bukan mahkota berduri lagi, tapi mahkota berduri berhubungan berwarna emas. Habis itu, kok terus, badan saya merinding itu dari-hari kemudian Jumat Sabtu ya, bergurut-gurut, kok selalu harus, setiap laku kedua, pasti ada bayangan itu. Tapi, terus terang, saya tuh, belum merasa pantas kalau memakai mahkota berduri, emas itu, Grandmaster. Apa? Ininya, mohon puteranya. Apanya itu, Pak? Ya, itu tadi yang masalah mahkota berduri, tapi perwarna emas tadi. Misalnya, begitu dipasang ke kepala saya, itu langsung merinding itu, rasanya takut. Jadi memang, saya hakuin, saya belum apa, belum, apa ya, belum pas gitu. Kira-kira apa? Belum pantas dan belum pas gitu, saya menerima mahkota tersebut. Apa artinya, Grandmaster? Tanya dulu, Kak Dinurani itu mahkota apa? Kan tanya dulu, Kak Dinurani itu mahkota apa? Terus, kalau udah tahu itu mahkota apa, ya, masalah pantas-ngapandas kan cuma Tuhan yang tahu. Ya, ya, ya. Ya, karena rasa-rasa takut tadi, jadi saya nggak sampai terpikir Kak Dinurani, gitu. Angkota diri emas itu kan banyak arti ya, Pak, ya. Itu kan simbolis. Nah, maksudnya Kak Dinurani itu apa? Kalau udah tahu, nah, baru, apa namanya, masalah layak-ngak layak kan cuma Tuhan yang tahu. Intinya gini, dengan kita pemurnian tingkat tinggi, kasat tinggi, secara, secara, apa ya, secara pemurnian, kita akan mendapat bonus mangkota. Itu kan, mangkota itu kan bonus dari pemurnian, gitu. Cuman kalau mangkota emas, mangkota emas duri itu, nah itu saya nggak tahu itu apa, kasih tanya Kak Dinurani. Dan saya nggak mau nanya, karena itu bukan urusan saya, kan. Oh, ya, ya, ya. Ya. Terus, ini, terus yang tes ini kemarin, masalah terapi jarak jauh. Ini ada dari pasien dari Kimire, Depok. Waktu hari Jumat pagi, dia ngeluh, badannya lemes, rasa nggak ada karuan. Terus saya tanya, gula derahnya berapa? Dia bilang 305. Dia juga nansi terapi untuk menurunkan gula derah. Nah, terus sore, dia laporan gula derah dari 305 turut jadi 245. Terus tadi pagi, saya terapi lagi untuk menurunkan gula derah lagi. Ternyata hasilnya luar biasa dari 245 jadi 156. Ini yang, ini belum-belum salah juta lagi ini. Itu aja gas master ininya hasil dari terapi jarak jauh untuk menurunkan gula derah. Terima kasih gas master, mohon berkat ya. selamat berkati. Nanti setelah meditasi empat kuasa nanti ada materi ya. Tapi ini ya, tentang apa namanya, tentang hati kudus ya. Tentang hati kudus, tentang pemburunan hati, dan cakra kudus ya. Nanti setelah meditasi empat kuasa. Baik, masih ada waktu 15 menit. Silahkan yang mau bertanya atau testimoni, silahkan. Selamat malam, Grandmaster. Saya, Bu Suci. Saya mau testimoni tentang penyakit herpes. Kira-kira satu mingguan yang lalu kan saya kena herpes di pinggang sebelah kanan. Nah, itu saya afirmasi untuk memusnahkan gatal-gatal untuk sebab penyebab penyakit herpes yang ada di pinggang saya. Padahal waktu itu sudah timbul bintik-bintik merah, perih dan perih dan gatal rasanya. Sudah itu selesai. Saya kira-kira tidak sampai 30 menit itu tidak sampai. Setelah afirmasi itu langsung perihnya hilang, langsung gatalnya juga hilang. Terus besok saya besoknya saya afirmasi lagi sekali langsung sudah sembuh. Nah, sekarang saya mau bertanya. Saya itu kan banyak ada parises di kaki. Kalau untuk afirmasi parisesnya bagaimana Grandmaster bisa dibuat atau mungkin bagaimana caranya untuk membuat afirmasi untuk parisesnya itu mohon bantuannya Grandmaster terima kasih. Parises itu apa sih ya? Kelebaran pembuluh darah. Kelebaran ya? Ya. Ini apa namanya? Coba pakai kuasa ini, kuasa aliran kesembuhan musisat untuk menormalkan pembuluh darah yang melebar. Menormalkan pembuluh darah yang melebar yang menjadi parises supaya dan menumbuhkan sel-sel induk supaya pembuluh darah yang melebar itu bisa ukurannya menjadi normal. Menjadi normal kembali. Ya. Jadi niat untuk menormalkan pembuluh darah yang melebar yang menjadi penyebab parises serta untuk menumbuhkan sel-sel induk pada pembuluh darah itu supaya ukuran dari pembuluh darah bisa normal lagi. Bisa dicoba, Bu, ya? Pakai kuasa aliran mujizat. Ya, kuasa aliran kesembuhan mujizat. Kesembuhan mujizat. Ya, terima kasih Grandmaster mohon berkahnya. Ya, silahkan berikutnya. Malam, GM. Ya, malam. Saya yang jelang menikah GM. Ini mau bertanya sedikit. Kan kemarin sempat ada materi dari GM kalau misalnya kita mau melatih seseorang menggunakan mata ketiga itu kita harus juga afirmasikan ke dia stamina proteksi mata ketiga perang rohani itu sama kalau nggak salah latih juga empat kuasanya dia. Nah, kalau misalnya kita buatkan empat kuasa itu maksudnya untuk orang lain itu berarti kita baca meditasi empat kuasa itu sebagai afirmasi aja ya, GM. Terus di yang untuk yang diriku-diriku itu berarti kita tambahkan ya gitu. Maksudnya sebutnya orang-orang itu. Tapi dengan catatan dia udah kira apa ya? Oh, dengan catatan dia udah maksudnya udah pernah kita ikutkan inisiasi gitu ya? Ya, intinya udah pernah ikut inisiasi kira. Kalau belum ya gimana? Belum ada perangkat juga kan? Iya. Belum ada perangkatnya kan? Iya. Berarti itu kita baca sampai di lipat gandaan juga ya, GM? Nggak masalah. Boleh. Baik, kalau gitu. Lalu ini, GM mau sedikit testimoni paling untuk Salam Maria. Jadi itu pokoknya semenjak apa dapat yang kuasa yang ada tambahan kata-kata dunia baru sama ada musik penguruhannya itu kan penglihatannya kayak luar biasa ya. Maksudnya jadi lebih jelas dan kayak lebih mudah gitu untuk melihat. Nah, waktu Salam Maria juga yang saya rasakan gitu sih dan bawaannya tuh setiap kali Salam Maria tuh kayak saya nggak rencana mau nangis maksudnya saya nggak kepengen maksudnya bermaksud emang nangis atau apa tapi kayak sendirinya gitu dia nangis dan setiap Salam Maria kayak susah untuk terhindarkan sehingga menangis gitu, GM. Terus apa membuat saya menangis itu karena kayak benar-benar berasa sih saat Salam Maria itu benar-benar disayang sama Bunda Maria dan Tuhan Yesus dan ada kehadiran Tuhan Yesus dan Bunda Maria gitu dan yang saya rasakan itu kan setiap kali habis 50 kali Salam Maria itu kita ada doa pengapun-pemohonan kan kan GM pernah buatkan teksnya saya sih pertama rencananya cuma mau baca teks kayak yang GM kasih ya cuman selalu setelah baca itu saya kayak pengen nambahin juga gitu nambahin sendiri dan maksudnya nggak berencana panjang-panjang sih tapi selalu kayak saya nggak bisa berhenti berdoa sampai lagunya itu selesai gitu jadi kayak dari hati saya sendiri gitu keluar terus permohonan itu gitu jadi saya kayak terus-terusan aja berdoa gitu sampai lagunya selesai dan dia kayak mengalir aja selalu kayak gitu gitu itu yang saya rasakan kayak nggak mau berhenti-berhenti untuk memohon gitu lalu abis itu juga tadi testimoni yang pas inisiasi kira inisiasi apa pencurahan rokok dus itu saya ngeliat tangga yang tinggi gitu kemudian saya ngeliat langit yang terbuka gitu ya ada beberapa lapis awan bertingkat-tingkat gitu dan kemudian disitu begitu banyak malaikat pada setiap tingkatan awan itu terus di hangat itu saya ngeliat Tuhan Yesus yang mengelurkan tangan ke arah saya dan disitu ada di Tuhan Yesus itu ada logo kira gitu GM terus tiba-tiba aku ngeliat itu telinga kiri saya itu kayak ke dalam lubang telinga itu kayak ngerasa ada getaran yang masuk gitu ke dalam tubuh terus kayak otot wajah saya sebelah kiri itu langsung keras kenceng semua gitu GM tadi sempet agak kaget juga sih cuman kan saya nggak buka mata kan terus kayak sekujur tubuh sebelah kiri itu ngerasa ada yang mau keluar gitu GM kayak gitu sih misalnya itu bagian dari detox aja juga ya GM ya iya pembersihan iya seperti itu sih kurang lebih testimoninya GM nanti kalau nanti kalau waktu masih ada nanti sekalian itu ya tentang salamaria oh iya baik terima kasih silahkan berikutnya ya silahkan silahkan mas Andi ya kan di buli-buli mas Berlian kan ada suaranya kecil mas Andi suaranya kecil kecil ya udah ya silahkan ya silahkan kalau di akumasi buli-buli mas Berlian terjadi kebetulan apa boleh kita tambahkan kata-kata kebijaksana kebajikan cinta kasih kedamaian buli-buli mas itu Berlian emang emang ada ini oh enggak emas Berlian kedamaian emang ada coba mas Andi ada enggak emas Berlian kedamaian emas Berlian itu lebih ke arah kemakmuran rejeki keberuntungan keberlimpahan kemakmuran kejayaan kesuksesan emas Berlian cinta kasih kayaknya enggak ada seperti itu mas Andi terima kasih penjelasannya itu pertanyaan kedua untuk anak kecil yang hobi main game apa itu merusak kemurnian diri anak tersebut ya tergantung sih gamenya game apa dulu kalau gamenya positif ya bagus lah bisa meningkatkan kecedasan kan kalau gamenya positif kan kalau gamenya membunuh-bunuh merusak ngacur kan itu nah itu yang beresiko kalau gamenya kayak membunuh atau apa gitu tapi kalau gamenya membunuh setan kalau gamenya membunuh setan atau iblis ya itu bagus tapi kalau gamenya membunuh orang ya enggak boleh beresiko kalau gamenya membunuh iblis kayak boleh gitu ya ya cuman ada enggak game yang seperti itu oke itu aja jim terima kasih jim ya tuan memberi kaki silahkan berikutnya izin bertanya jim misalnya karena kesibukan tidak sempat untuk afirmasi harian jadi hanya meditasi booster kemudian 4 kuasa utama dan dengan musik perang rohani saja boleh enggak jim boleh booster meditasi 4 kuasa putar musik afirmasi perang rohani jadi termasuk afirmasi perang rohani ya bu ya iya termasuk jim gak masalah itu udah lengkap itu udah iya terima kasih jim sebenarnya udah lengkap ya iya terima kasih jim makasih jim makasih jim ini ada pertanyaan dari Pak Mady Sugiharta malam game apakah boleh kita discan oleh orang lain yang sudah akit mata ketiganya atau orang indigo terima kasih discanning itu berbahaya ya kalau minta discanning sama orang-orang gitu ya soalnya begitu kita minta scanning itu apa ya kayak ada proteksi yang kebuka gitu kan nah kalau yang yang scanning itu bukan orang kira apalagi orang ya bisa dibilang orang indigo bukan kira sangat berbahaya kalau orang tersebut ini apa namanya mengandung aura jin siluman kodam udah langsung infeksi dia jadi lebih baik enggak enggak perlu scanning ya mendingan pd aja lah pd aja dengan apa yang dimiliki itu ngapain harus scanning ke orang lain ya silahkan berikutnya malam GM malam saya mau bertanya berapa hari ini saya kan meditasi empat kuasa sama pencuran roh kudus itu setiap meditasi itu badan saya tuh terasa kaku dari leher sampai ke ini apa namanya ke kumgung belakang itu gimana ya GM kakunya kaku enggak enak atau kaku gimana kaku enggak enak gitu kayak GM sudah berapa hari ini saya meditasi empat kuasa sama pencurahan roh kudus itu rasanya seperti itu GM ya itu detok ya Bu ya oh gitu ya semenjak ini apa namanya yang meditasi empat kuasa itu kan dulunya kan sekarang kan beda kalau yang dulu itu enggak nah yang sekarang ini baru saya merasakan di belakang kepala saya ini kaku sampai ke pinggang gitu GM ya karena ada ini kan afirmasi yang dunia barunya kan oh itu ya GM ya kan vibrasinya dahsyat makanya detok detoknya kuat sekali oh iya ya 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 GM terima kasih GM mohon berkatnya GM baik kita sini udah jam 10 ya jam 10 malam waktu malang ya baik kita meditasi empat kuasa baru setelah itu materi tentang tentang hati ya pemen hati sama cakra inti terus nanti kalau ada waktu tentang salam maria ya ya kita meditasi empat kuasa selesai ya baik kita masuk ke ini ya untuk pemurnian hati dan cakra inti sebelum kita mau lain silahkan ya mau jadi volunteer 5 orang volunteer untuk mata ketiga ya untuk scanning mata ketiga silahkan 5 orang saya GM ya ibu sisil ya yang lain silahkan lagi yang lain masih 3 lagi ya mas handbilan ya silahkan lagi yang lain 2 lagi saya GM ya mbak Angela silahkan satu lagi saya GM bu martini dari Solo ibu martini baik udah 5 ya nah sebelum mulai kita ini dulu ya afirmasi perang rohani ya penting sekali supaya aman semua yang ikut Zoom semua yang yang hadir di Zoom ya ulangnya afirmasi yang saya ucapkan ya ya Tuhan Yesus Kristus berikan diriku kuasa yang ajaib muksisat dermah kuasa kuasa yang terbaik untuk membuat satu google flag dipangkat dipangkat satu google flag membiar multiple multiverse jagat raya bom nuklir kasta tertinggi kuasa salib suci Tuhan dunia baru hadirat Tuhan Yesus Kristus kasta tertinggi untuk mendeteksi mengejar menghancurkan memusnah dan sempurna seutuhnya kasta tertinggi hingga ke seluruh sumber akar benih pembiaknya intinya dimensi-dimensinya hingga dimensi-dimensi tersembunyi kasta tertinggi seluruh aura terkutuk kasta tertinggi seluruh sifat jahat terkutuk kasta tertinggi seluruh jahat terkutuk kasta tertinggi seluruh makhluk jahat terkutuk kasta tertinggi seluruh malekat jahat terkutuk kasta tertinggi Seluruh jin, kodam, siluman, terkutuk kasta tertinggi. Seluruh raja, segala raja, iblis, kurba, terkutuk kasta tertinggi. Membiak multiple, multiverse, jagad raya, raja, segala raja, iblis, kurba, terkutuk kasta tertinggi. Membiak aura terkutuk kasta tertinggi. Membiak kesialan, kebangkrutan, kemiskinan, terkutuk kasta tertinggi. Membiak masalah-masalah umit dan pelik, terkutuk kasta tertinggi. Membiak sakit-penyakit, terkutuk kasta tertinggi. Membiak halusinasi, penyesatan, kesadaran, mata ketiga, dan hati nurani, terkutuk kasta tertinggi. Membiak segala kerusakan, kehancuran, tubuh, terkutuk kasta tertinggi. Yang menyerang, merusak, menghancurkan seluruh tubuhku, seluruh darahku, seluruh syarab dan otakku. Dan memata-mataiku, dan mengawasiku dari satu tahun yang lalu hingga saat ini, hingga sepuluh tahun ke depan. Hingga sempurna seutuhnya kasta tertinggi. Pembosnahan, kejahatan tersebut. Jadi itu afirmasi perang rohani, penting sekali dilakukan sebelum melakukan scanning mata ketiga. Nah, tadi saya bilang tentang pemburnian hati dan cakra inti. Nah, sebelum dimulai, bisa dilihat kondisi hati ya, pemburnian hati. Pemburnian hati udah sampai di mana? Silahkan, yang pertama tadi, Pak Guru. Ya, silahkan Pak Guru. Pemburnian hati udah sampai di mana? Pemburnian hati, itu saya lihat di dada itu besar sekali. Di seukuran dada saya, bentuknya hati itu kristal, seperti logo pirak. Kemudian ada mahkota-mahkota di sekelilingnya, berputar-putar. Dan warnanya warna keunggu bercahaya yang saya lihat. Kalau cakra inti gimana? Kemudian cakra inti. Cakra inti diubun-ubun ya, persis diubun-ubun dia. Atau cakra mahkota lah, istilahnya. Cakra mahkota, itu benar-benar seperti emas. Emas, berlian, berkilau, bentuknya timah kota. Yang itu saya lihat ya. Itu ya. Berikutnya, tadi siapa ya? Ibu Sisil ya, silahkan Ibu Sisil. Untuk pemurnian hati, kondisi sekarang gimana? Pemurnian hati, saya kok lihat itu ya, Jema. Jadi hati saya tuh warna-warna merah, lalu ada kabel pembuluh darah, kabel-kabel warna biru-merah, lalu bersinar, ya warna biru kabel-kabel-merah bersinar, kayak pembuluh darah itu aja. Ketika mahkota cakra itu warna kuning aja, yang bersinar muter-muter ke kepala saya, yang pembuluh darah itu, ya itu aja saya lihat, Jem. Itu aja ya? Iya. Mas Andilet, gimana? Artinya apa? Artinya? Ntar aja ya, nanti lanjut. Berikutnya, Mas Andilet? Kalau yang arti ya, Jem. Saya lihat bentuk kayak kristal-kristal violet, ada sedikit warna pancaran, warna pink, tapi ada sedikit kayak bentuk luka, yang saya lihat lukanya, tapi bukan itu. Tusuk gitu, ya. Ada sedikit berca, ya. Bukan luka gitu, Jem. Seperti berca kotor gitu, ya? Iya, betul. Ada sedikit kotoran. Di bagian luar, di bagian luar. Itu kan terlalu, bisa dibilang, terlalu berbahaya untuk apa ya, apa ya istilahnya. Ya, lanjut dulu lah. Coba cakra intinya gimana? Bentuknya bunga lotus, violet, bentuknya kayak kaca-kaca kristal keumuman gitu ya. Masuk di tengah-tengahnya ada pancaran. Di tengah intinya ada pancaran. Suaranya kecil banget, Mas Andi. Oh ya, kecil. Bagi, bisa deh. Yang di, apa, di tengah cakra makhluk tadi bunga, ada warna kayak bubiara, putih gitu ya. Ya, putih letter gitu sih ya. Itu aja. Tapi ya itu, masih ada sedikit. Bercah-bercah hitam kan? Iya, betul. Itu kemarin keceplosan ngomongnya rahasia itu kan? Aku bilang bahaya itu kan? Gak boleh diomongnya sebenarnya. Yang rahasia-rahasia itu kan? Kenapa? Nanti dibelajarin sama itu, iblis, yaudah bahaya kan? Ya gak? Diserang. Malamnya memang iya. Iya, bisa diacak-acak. Kesadaran itu bisa diacak-acak. Makanya bahaya gak? Boleh ngomong hal-hal yang rahasia kan? Tapi nanti ada solusinya ya. Nanti ada solusinya. Berikutnya, coba bentar. Tiga. Tadi siapa ya? Ibu Martin ini ya? Silahkan Ibu Martin. Saya hanya melihat ini, JM. Di cakramah kota saya itu seperti disiram gitu. Dari atas air bening putih gitu. Terus tubuh saya ini disiram seluruh tubuh saya. Terus saya melihat itu hati kudus Yesus, kerahiman ilahi. Melihat itu aja. Saya rasanya ya. Itu, kerahiman ilahi dia memancarkan warna merah dan putih kan? Iya. Caya warna merah dan putih kan? Iya. Itu kan sebenarnya warna merah dan putih artinya apa? Bendera Indonesia kan? Iya, iya, iya. Berarti ada Tuhan di situ kan? Di Indonesia kan? Iya. Iya, iya, iya. Iya, cuma itu yang saya lihat. Iya, betul. Iya, hanya itu yang saya lihat, JM. Baik, berikutnya siapa lagi ya? Kan tadi Ibu Sisil, Pak Guru. Iya, silahkan. Jadi kalau untuk pemurnian hati saya itu, tadi saya juga melihat seperti logo kirak gitu, GM. Terus di situ, di hati itu ada api yang membara gitu. Terus kemudian ada lilin, satu lilin gitu. Terus abis itu, di situ saya melihat wajah Bunda Maria. Itu GM, terus abis itu Bunda Maria-nya membuka tangan gitu. Kemudian menumpangkan tangan gitu, seperti memberkati. Kemudian abis itu, kayak mau lihat tingkatannya sudah sampai kemana, saya nyatkan lagi. Terus kayak melihat tangga lagi gitu, GM. Tinggi banget itu, sampai di pintu. Sebuah pintu yang letaknya tinggi gitu. Dan hatinya ada di situ. Kemudian abis itu, kalau untuk cakra ya tadi ya, GM. Iya, cakra inti. Cakra inti atau cakra makota ya? Iya, jadi itu cakra makota. Bentuknya seperti makota emas yang berputar-putar di atas kepala. Kemudian kayak ada pilar yang naik ke atas tuh banyak banget. Tunggung-tung gitu naik kan semua. Terus abis itu saya tiba-tiba lihat, itu kan saya lihat tubuh saya gitu. Dari tubuh saya tiba-tiba saya melihat, di sekitar tubuh saya itu ternyata semesta yang sangat luas gitu, GM. Seperti itu sih. Ya, baik. Tadi seperti itu ya, pemurnian hati sama cakra inti. Nah, terus gimana cara untuk meningkatkan pemurnian hati dan cakra inti gitu kan? Bisa dibilang mencapai hati kudus kan ya. Mencapai hati kudus. Jadi, masing-masing orang saat pemurnian kasta tertinggi terjadi, terjadi pemurnian hati. Atau menjadi hati yang kudus kan gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan api suci violet. Coba ya, afirmasi api suci violet. Kita coba ya. Ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Kuasa api suci violet Tuhan, dunia baru, dirat Tuhan Yesus Kristus, kasta tertinggi, setiap saat 24 jam menuh, meningkat, berkembang, sempurna seutuhnya kasta tertinggi pada diriku. Coba Pak Guru, apa yang dilihat dengan pemurnian hati tadi? Setelah afirmasi tadi, Burusan. Yang tadi saya rasakan pertama kali itu, dada itu seperti tersedot ke dalam, tersedot dan berdetak kencang, duduk di bagian tengah dada itu. Kemudian saya lihat itu hati yang kudus itu semakin bersinar. Semakin bersinar terang, warna pink, merah, ungu, putih itu bercahaya terang sekali, dan semakin mengkilap cahaya berlian bentuk hati itu. Jadi saya lihat. Berubah kan? Ya, berubah. Semakin menyelokkan cahaya. Kalau cakara inti gimana? Cakara inti, dia semakin terlihat banyak, ada muncul cakara-cakara kecil sekelilingnya bertutar, kemudian ada pilar cahaya itu semakin banyak juga. Pilar cahaya yang sangat banyak, dan tadi ada hujan, salju, butiran-butiran berlian yang sangat banyak sekali di atas kepala itu. Berikutnya, Ibu Cecil gimana? Tadi, waktu afirmasi itu tadi gini, hati saya itu merah, kuning menyala-nyala, lalu ada rambut panjang, itu kayak panjang, habis itu kok saya lihat Bunda Maria itu ada di sel-sel tubuh saya, semuanya, terus ada-ada pisan, kok aku ada bagian dirimu, aku ada bagian dirimu, kayak gitu, kayak jalan gitu aja. Gitu aja yang saya lihat. Tapi kok menyala, kok Bunda Maria menyala, jadi di sel tubuh saya itu ada orang bun-bunan, Bunda Maria, Bunda Maria, itu aja, itu jalan-jalan, itu jalan di perandara saya. Itu menyala, dan masalah cakara inti itu, masih kuning-kuning, jadi kuning-kuning mengitari kepala saya. Itu yang saya lihat. Itu masih apa? Jadi, itu kan kebukti kan, kalau Bunda Maria itu afisi cipiolet, ya? Iya. Tapi, kalau boleh-boleh ada bisnis, aku adalah bagian dirimu, aku adalah bagian dirimu, terus-terus, terus-terus Bunda Maria ke situ. Jadi, ada sesuatu yang Bunda Maria ada dalam bagian dirimu saya. Iya, karena afisi cipiolet kan adalah api kehidupan, bisa dibilang itulah, penopang kehidupan, tanpa api kehidupan, tanpa api cipiolet, musnahlah peradaban, musnahlah dunia. Kan begitu. Jadi, bisa dibilang Bunda Maria itu adalah api kehidupan itu sendiri, yang menopang kehidupan, peradaban dunia baru, seperti itu. Jadi, orang yang, apa ya, anti Bunda Maria, ya, bisa dibilang, sangat tidak beruntung, yaitu pilihan dia. Kan itu. Anupan kan, kalau saya, kalau saya, Bunda Maria kok cipi banget si KM ya? Tapi tidak terhubung banget. Jadi, apa yang saya minta itu, ya, mungkin bukan Bunda Harta sih. Cuma kayak, selamat, Bunda aku pengen-pengen, kayak saya menter tolong Jakano, di Jakano Media. Kayak hal-hal kecil lah. Hal-hal, hubungannya dengan pelindungan kan, Bunda Maria, karena dia adalah api kan, api suci itu sendiri. Jadi, menghancurkan kejahatan, menghancurkan, bisa dibilang, apa ya, memusnahkan kekotorannya, fungsi api itu kan. Soalnya, soalnya saya ada beberapa teman, saya nanya gitu. Kan, saya kalau not masuk Kirak itu, saya cerita tuh, bahwa saya di Bunda Maria. Terus teman-teman saya bilang, kok kamu bisa? Bahkan, bahkan maaf game, orang Katolik pun, karena menyangkal gitu. Kayak, ya, yaudah, saya, 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 saya cerita apa yang saya, yang saya rasakan itu aja. Kalau mereka percaya pun, bahkan, pendeta, apa ya, saya di Jerman itu, saya sempat-sempat ngumpul, bahasa Inggris kan, bahasa Inggris sama mereka, sama orang Jerman itu, tamu, romoh Jerman itu, mereka menyangkal. Ya, begitulah, karena terlalu sulit bagi mereka melihat Bunda Maria. Betul nggak? Terlalu sulit, ya. Mereka menyangkal. Kuncinya ada di, kuncinya ada di pemurian, pertama, kedua, mata ketiga kan. Kalau mata ketiga nggak aktif, ya, apa yang mau dilihat? Betul nggak? Iya sih, percuma lah. Kalau ngumpulkan orang Katolik, percuma kita ngomong apapun, setinggi apapun, kalau mata ketiga dia nggak aktif, ya, itu, anggap dongeng. Kan gitu. Tapi, orang-orang seperti itu, lebih ke arah canggih secara, teologi canggih secara, filsafat canggih, tapi ngomong kosong. Mereka lama-lama jadi, ya, apa ya, seperti, sesuatu yang tidak punya, punya, semangat, apa ya, rohani yang, kayak nggak hidup gitu loh, intinya. Nanti ujung-ujungnya ya, gampang kena goncang kanan-kiri, gampang di sebelah, kok ngerasa lebih menarik, karena kenapa? Ya, dia cuma, cuma tahu filosof, tahu filsafat, tahu teologi, tapi hampa ya, tapi hampa, karena kenapa nggak ada sentuhan rohani? Ya, rawan jadi adeis, rawan jadi berbalik, atau rawan jadi istilahnya murtad, kan seperti itu, karena dia cuma jago filsafat, di blok balik pikiran, udah selesai. Kan gini? Iya, ya, yaudah, itu makasih, gitu aja. berikutnya, Mas Andilet, silahkan. Ya, tadi, mas Jian, mas Jian, mas Jian, mas Jian, tapi, suaranya kecil banget, mas Andilet, kok Tumpen, suaranya jadi begitu, kayak robot. Mungkin headsetnya dimatiin kali ya? Halo, dia? Ya, ini baru jelas. Ya, yang tadi terlihat pertama itu, saya melihat, di bentuk lopo, di Wesley, mungkin sangat-sangat kurangnya, kemudian dari hati, kemudian dari bentuk lopo, memacarkan warna umu yang lebih kuat, makin lama makin ada warna-warna pink, terang, kemudian lopo itu, ada makotanya Jian, makotanya Jian, makotanya Jian, saya mulai nampak, sangat-sangat mesin, kemudian ada... sore kecil lagi, Mas Andilet, Mas Andilet, asian yang lain nggak dengar. Halo, kemudian saya melihat itu Jian, Buddha Maria ada di hati, mengatakan tangan, seperti berdoa, hati tersebut, makin lama makin terang ya, memacarkan warna umu, kayak, memacarkan warna pink, dan memacarkan sinar-sinar putih, yang gemilau, terang. kemudian pasal cakra ini, atau cakra makota, saya melihatkan, itu membentuk bunga, kayak bentuk bunga makota emas, bunga bermakota emas, dan makota itu bentuk-bentuk-bentuk di inras, kemudian saya melihat, Buddha Maria juga, di atas kepala, di cakra ini, tidur, tapi membuka tangannya, seperti belasing, membuka tangan, seperti belasing, nampak, Buddha Maria, membentuk kristal violet, transparan warnanya, tapi memacarkan sinar-sinar, tapi violet, yang seperti, memetangkan kedua tangannya, ke bawah itu, seperti belasing, yang di tengah, di hati seperti, maka beratangan, berdoa, yang di atas kepala, seperti membuka tangan, belasing ke bawah itu, dan, masarannya yang beda, yang tadi ada, selimut-selimut awan hitam itu hilang saja, hilang kan? Iya, dengan kehadiran Buddha Maria, itu langsung hilang. Iya kan, berarti kan, itu, apa namanya, ya, semacam bunda pelindung kan? Iya, gitu aja juga. Jadi paham ya Mas Andi, yang rahasia-rahasia saja, yang diungkapin ya, di umum ya, bahaya ya. Iya, baru saja saya, itu aja sih, santai ya. Kenapa? Iya, GM sendiri banyak, tapi gak berani lagi, gak berani itu, gak berani, ya, intinya hati-hati lah, ya. ada perlihatan, ya, lebih baik simpan, lebih baik simpan sendiri, tapi logika harus tinggi ya, supaya gak tersesat ya. Oh, iya, atau mungkin, ikuti jalan aja, nanti mungkin saya diurus, nanti saya diurus, nanti saya diurus, nanti saya diurus, sambil jalan, nanti pasti Tuhan akan kasih, kasih ini ya, kasih petunjuk. Yang penting, fokus sama Tuhan Yesus, itu aja. Ya, karena, begitu ada yang lain, selain Tuhan Yesus, udah rawan, rawan iblis, atau siluman yang nyamar, datang, ya kan? Oh, ya, di emblis sekalian kan, kalau saya secara pribadi kan, sangat-sangat yakin sama, teman-teman Yesus, ada Buddha, kan dia kan, tapi kan, kita pada di si Yungha kan, ada namanya, sekarang kan masuk bulan tujuh, bulan tujuh, bulan tujuh itu, kayak supaya, leluhur gitu ya, kayak, penghormatan, leluhur gitu ya, kayak semacam, kita berdoakan orang-orang, kan, ada tradisinya, tradisinya, tapi kan, boleh kita tambahkan, Tuhan Yesus, dan Buddha Maria, tolong murnikan, tolong murnikan, tolong bantu murnikan, boleh kan, kita minta, Buddha Maria, sama Tuhan Yesus Kristus, di erit, kenapa, benar, karena kata-kata gini, Tuhan Yesus Kristus, dan Buddha Maria, itu satu-satu, satu-satu, itu ada kata-kata, suara, itu semenurus, pernah muncul dulu, jadi, saat kita memakai Buddha Maria, ya, Tuhan Yesus Kristus, juga hati, hati, itu bersamaan, hadir, itu, jadi, boleh ya kan, kita minta Tuhan Yesus Kristus, Buddha Maria, untuk murnikan, soalnya, tadi, kurang jelas, iya, intinya, minta, minta, doa ke Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus Kristus, ya Bunda Maria, bantu pemurnian, untuk siapa, gitu, kalau untuk leluhur, siapa, leluhurnya, gitu, lebih baik, untuk mengampuni, ya, intinya, untuk mengampuni, segala dosa-dosanya mereka, gitu, ya, terima kasih, ya Tuhan, berikutnya, Ibu Martini, ya, silahkan Ibu, tadi, selain, cakramah kota saya aktif, saya hanya melihat, ini, bola dunia, tapi emas, itu aja ya, bola dunia, yang hati, gimana, pemurian hati, ya, tapi kok saya, melihatnya, kak, buminya, berwujud emas, gitu aja, itu Tuhan, itu kan dunia baru, apa ya, membaiklah, intinya, bumi yang membaik, ya, atau dunia baru, misalnya, gitu, ya, jadi itu aja ya, Bu, ya, saya lihat itu aja, ya, Tuhan memberkati, berikutnya, Mbak Angela Monik, silahkan, ya, tadi, saya juga, cuman melihat, yang pas apa, pengurian hati saya itu, yang seperti tadi, kondisi seperti tadi, cuman dia, cahaya juga, kayak memancar gitu, kemana-mana gitu, game, dan sangat besar, dan, terang sekali, sampai silau gitu, sampai kayak putih, semua gitu, tiba-tiba, memenuhi, pandangan saya itu, jadi putih semua gitu, terus, begitu juga dengan, cahaya inti saya, jadi, Mbak Kota nya itu, kayak, cahaya juga, jadi memancar kemana-mana, ke samping-samping gitu, warna kuning-kuningan gitu, keemasan, terus, di atas Mbak Kota itu, kayak, ada logo kirak, yang berputar-putar gitu, terus, abis itu, cuman itu aja kan, penglihatan saya, nah setelah itu, tiba-tiba, badan saya gitu, jadi bergetar, dan sampai mulut juga gitu, ikut bergetar gitu, dan, abis itu, saya melihat, Tuhan Yesus, yang, membuka tangannya gitu, kemudian bilang, aku memberkati engkau gitu, lalu abis itu, tangannya itu, seperti ditaruh di atas, kepala saya, itu sih, ya, baik, itu memberkati, baik, berikutnya, ini ya, berikutnya semuanya, ulangin afirmasi, yang saya ucapkan ya, aku mencintai, menyayangi, mengasihi, Tuhan, Yesus Kristus, dengan sepenuh hatiku, sepenuh jiwaku, sepenuh akal budiku, kiriye eleison, kristi eleison, Tuhan, kasihanlah kami, Kristus, kasihanlah kami, ya, Pak Guru, silahkan, gimana dengan pemurnian hati, setelah baca afirmasi barusan? Untuk pemurnian hati, itu, semakin cahayanya, semakin perang, semakin bersinar, dan semakin menyelapkan, yang saya lihat, itu yang saya lihat, kalau yang cakra inti? Cakra inti, seperti tadi juga, cuman, butiran-butiran, seperti salju berlian, itu semakin banyak, di atas kepala, seperti menyembur, turun ke bawah, semakin banyak, semakin banyak, dari di atas kepala, itu ya, itu ya, ada perubahan kan, baca tadi, barusan, semakin masih ya, semakin keras, semakin besar, cahayanya juga, semakin besar, dan juga, butiran-butiran berlian, ke milau, itu sangat besar, sekali-banyak sekali ya, 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 berikutnya, Mbak Sisil, silahkan, ya, maaf ya, berikutnya, saya lihat itu kayak, Bunda Mari, ya itu, jadi, Bunda Mari, di depan saya, lalu, sekitar itu, seperti Tuhan Yesus, mengitari, lalu, kayak, kayak, habiskan gitu, kayak, turutlah, apa kata Bundaku, itu akan, itu akan menjadi terbaik buat kamu, ya gitu terus, itu kayak, Tuhan Yesus, mengutur-mutur-mutur ke Bunda Mari, gitu, ya kan, berarti kan, dengan afirmasi yang mencintai Tuhan Yesus, malah itu kan, jawabannya kan, itu yang dilihat kan, apa yang diomongkan Bunda Mari, tolong dituruti, terus kata Bunda Mari, jangan bantah, itu kayak gitu, terus muter-muter kayak gitu, ya bisa dibilang, ya memang harus menghormati Bunda Mari, kan, gak ada istilah, gak ada urusan kan, gak ada istilah seperti itu, kan ada kayak, beberapa, bisa dibilang, ya di luar sana, yang anti ya, anti terhadap Bunda Mari, gitu, cuman, fokus ke Tuhan Yesus, padahal, bisa dibilang, ya Bunda Mari adalah, Bunda, Bunda kehidupan, ada hubungan sama api kehidupan, jadi, ya rugi sendirilah, kalau gak sampai itu ya, kalau sampai, tidak menghargai Bunda Mari, kalau kita, kita berdivorsi Bunda Mari, benar gak kayak gitu? ya benar, memang ini, pasti nanti akan ada karunia khusus, seperti itu, tapi kan tingkatannya, devorsi lebih, lebih rendah pada itu ya, opacara, sakramenah, hukusnya, di krisisnya itu, lebih tinggi, kan, kompromokan, ya kita ikuti, sakramenah, hukus, anu, komuni itu, lebih tinggi, kata caranya ada pada devorsi, kayak gitu ya? intinya itu, saling melengkapi ya, saling melengkapi ya, kalau Bunda Mari sebagai tabut perjanjian, Tuhan Yesus di dalam tabut perjanjian, berarti kan, kesempurnanya kan, tabut perjanjian dan, dan tubuh Kristus itu kan, harus wajib kita itu kan, kita muliakan kan, kesempurnanya kan, tubuh Kristus yang dibungkus oleh, tabut perjanjian, di dalam tabut perjanjian, itu kan yang harus kita muliakan, itu kan kenapa Israel bisa menang, karena dia, mengutamakan tabut perjanjian kan, melawan musuh, untuk melawan musuh kan, mereka bisa dibilang, untuk menjadi pemenang, melawan musuh, kan ini, hadirat Tuhan di dalam tabut perjanjian kan, betul nggak? Ya betul-betul. Nah, berarti kan, untuk bisa menang melawan kejahatan kan, kesempurnanya kan, ada hadirat Tuhan, dan ada tabut perjanjian itu sendiri kan, yaitu Bunda Maria, betul nggak? Betul-betul. Dan tabut perjanjian itu kan, dijaga oleh para kerup, betul nggak? Itu saking tingginya kan, tabut perjanjian dijaga oleh para kerup, di dalam tabut perjanjian ada hadirat Tuhan, betul nggak? Betul. Nah, berarti kan kesempurnanya itu kan? Ya kan? Nggak cuman fokus ke hadirat Tuhan, tapi juga tabut perjanjian itu kan? Ya, Ya, paham ya? Ya, paham. Terima kasih, keempat saja. Ya, Tuhan berkati. Ya, berikutnya adalah, bentar. Suaranya jelas ya? Ya. Mas Andi ya? Ya, silahkan. Hampir lupa. Yang tadi kita lihat, saya melihat kayak Tuhan Yesus Kristus hadirkan, dia memegang hatinya di emang kemudian, ada pancaran sinar warna merah dan putih, turun, itu aja sih, J.M. Saya lihat yang paling terang, karena penuh dengan warna putih dan merah, habis itu yang warna tadi yang kristal di hati itu semakin terang, warna violetnya makin kristalnya, makin bening, makin cerah, yang di makota pun juga, apa apa? Yang di makota pun warna emasnya makin terang gitu ya, itu aja sih, J.M. Ya, berikutnya Ibu Martin nih, silahkan. Ya, tadi saya melihat Yesus sama Bunda Maria itu bergandengan tangan, terus di tengahnya itu ada bentuk hati yang kemilau, memancarkan sinar, kemilau gitu. Itu aja yang saya lihat. Itu aja ya. Baik, berikutnya Mbak Angela Monik, silahkan. Jadi yang saya lihat itu, untuk pembernaian hati saya itu kayak hati, kan tadi saya lihat untuk pembernaian hati saya itu visualisasinya kayak logo kirak, jadi logo kirak itu kayak tercurah dengan air, kehidupan suci, kemudian begitu juga dengan makota, dengan cakra makota saya tersiram air tersebut, terus dari makota itu kayak keluar bulir emas yang sangat banyak, dan terus-terus keluar gitu GM, dan kemudian tubuh saya itu yang di atasnya ada makota itu kayak jadi warna ungu semua, dan kayak saya bisa lihat kayak tulang-tulang dan syaraf-syaraf di dalam tubuh itu GM yang dia kayak ungu menyalah gitu GM, kondisi tubuhnya transparan. Terus abis itu tiba-tiba semesta di sekitar tubuh saya itu kayak jadi terang, jadi putih, terang gitu, dan saya lihat lagi tangga yang ada pintunya itu GM, seperti pengalaman saya sebelumnya, dan ternyata di balik pintu itu adalah langit yang terbuka itu GM, yang ada awan yang bertingkat-tingkat itu GM, dan ada kayak seperti lubang cahaya yang sangat besar di atas tingkat awan-awan itu, itu sih GM. Ya, baik. Jadi itu ya, kenapa latihan empat kuasa? Terima kasih GM. Karena, ya, itu kenapa latihan empat kuasa? Karena di meditasi empat kuasa itu sangat lengkap sekali gitu, itu kan tadi cuma api suci violet sama meditasi mencintai Tuhan Yesus, kan? Padahal di empat kuasa itu lengkap, ada api suci violet, ada rejeki, ada kuasa salib, terus ada air kehidupan, dan ada afirmasi untuk mencintai Tuhan Yesus. Jadi, sangat lengkap gitu. Itu ya. Jadi, meditasi empat kuasa itu kompleks, sangat kompleks, sangat dahsyat, sangat super, dan mencakup banyak hal buat itu ya. Ya, berikutnya, ini ya, kita coba doa salamaria, ulangi doa yang saya lakukan ya. Salamaria penuh rahmat, diulangi semua ya, ikut semuanya. Salamaria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terbujilah kau di antara wanita, dan terbujilah kuat tubuhmu Yesus, Santa Maria Bundala, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salamaria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terbujilah engkau di antara wanita, dan terbujilah kuat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bundala, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salamaria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terbujilah engkau di antara wanita, dan terbujilah kuat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Nah, udah ya. Coba Pak Guru, apa yang dilihat dengan pemulihan hati dan cakra inti? Tadi yang saya lihat pertama kali itu, Ibu Bunda Maria itu di rumah saya sangat besar sekali. Itu memegang logo kira kristal berlian. Kemudian muncul api-api suci piolet di sekitar rumah berlian, berkobar-kobar apinya. Kemudian perubahan pun terjadi di dalam inti api kudus saya. Di dalam hati itu berubah warna menjadi api suci piolet semua. Jadi biru, ungu, berlian, kristal itu warna apinya berkobar-kobar. Dan makota pun juga sama. Jadi berubah dari emas itu berubah menjadi biru, kristal, ungu, berlian, warnanya berubah. Dan berkobar-kobar apinya semakin indah sehat. Nah, Kak Stamina ada pengaruh nggak? Ngantuknya hilang, ngantuk itu hilang semuanya. Badan itu segar, tubuh itu seperti naik ke atas, seperti ada booster api. Seperti api-api yang menyala-nyala dan di lidah api-api itu di sekitar tubuh. Api-api berlian, violet biru, berkobar-kobar di sekitar tubuh. Berarti kan biasanya kalau orang kena COVID itu kan stamina-nya ngedrop ya? Staminanya ngedrop parah. Berarti kan doa salam ria membantu untuk cepat pemulihan dari COVID kan? Iya, bagus sekali stamina. Jadi penuh. Jadi kalau stamina super, otomatis kan virus COVID lebih sulit untuk tembus. Jadi untuk pemulihan dari COVID kan doa salam ria itu sangat dahsyat kuat. Itu bisa dibilang. Itu trik ya? Eh, trik apa ya? Itu trik ya? Baik, silakan. Bu Sisil, silakan. Tadi saya lihat gini, Buna Maria dikasama saya, selalu besar gitu. Kalau saya lihat itu memoroda sel DNA saya, itu punya Buna Maria semuanya. Saya bilang, apa ini? Itu kok ada risal DNA, Buna Maria semua, Buna Maria. Jadi saya terhubung gitu. Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu. Coba tanya ke Dinerani itu apa? Kenapa begitu? Bagian dari Buna Maria? Aku ada bagian dari tubuh. Karena api suci violet itu kan? Karena api suci violet itu kan? Bisa dibilang. Lebih karena itu sih. Karena api suci violet yang dilatih itu kan? Akan terhubung dan menyatu dengan Buna Maria kan? Karena api suci violet itu. Sampai sel DNA, saya terhubung dengan Buna Maria terus sih. Terkoneksi dengan Buna Maria. Apa yang saya inginkan, jadi sempat, maaf Gm, ini testimoni. Jadi sempat, saya bilang, pokoknya kerjasama nih, apa yang akan terjadi, yaitu pokoknya kerjasama dan selain Buk Malam itu aja Gm. Nah itu saya lihat itu menyatu di selain DNA itu, Buna Maria semuanya itu menyatu banget. Lalu ini ya, pokoknya, apa ya? Sekarang mau belipet banget. Ya itu dulu deh, itu soalnya rahasia sih. Saya bingung soalnya ngomong-ngomongin. Ya, kalau rahasia jangan diunggapin ya, Mbak. Ya, ya, oke. Itu rahasia banget, saya nggak bisa ngomong. Terima kasih, saya minta saja. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya, Mas Andi, silahkan. Pas kita pertama kali doa, saya terlihat, kilas itu kayak apa, Gm? Ada lihat Bunda Maria dan Tuhan Yesus berdampingan. Kemudian ada, itu Gm, saya lihat bentuk pilar ya. Tiang gitu ya, semacam tiang. Yang warna, apa, warna violet gitu ya. Itu, pilarnya itu warna violetnya sangat kuat. Ada apinya. Kemudian ada Bunda Maria juga. Tapi ukurannya sangat-sangat besar, Gm, ya. Bentuknya itu seperti Bunda Maria yang kristal violet, transparan. Tapi kemudian yang pilar itu terus ke atas, menuju, namanya, yang menuju ke suatu hadirat Tuhan yang ada tata. Ya, jadi pas kita doa ke Bunda Maria tersebut, ada pilar violet yang menuju ke langit itu, terhubung langsung dengan hadirat Tuhan yang berada di tata Tuhan. Kalau stamina gimana, Mas Andi? Oh, langsung ada dia. Sangat-sangat meningkat tajam. Kemudian ada kayak pedang api violet ya. Sekilas ada kayak pedang api violet ya. Menuju ke hati tadi. Ya. Ya, itu dia. Baik, Mas Andi. Tuhan memberkati. Berikutnya, Ibu Mati nih. Saya tadi waktu dituntun doa salam Maria tiga kali, itu saya melihat Bunda Maria melipat ganda. Banyak sekali. Dan setiap satu Bunda Maria itu bisa menyelesaikan satu masalah. Ada intuisi seperti itu. Jadi satu Bunda Maria itu yang melipat ganda tadi bisa menyelesaikan satu masalah. Jadi kalau kita berdoa beberapa kali salam Maria, mungkin juga bisa selesai masalah kita, Bu GM. Kan istilahnya doa pengabul permohonan kan. Bisa dibilang apa yang Bunda Maria minta ke Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus pasti mengabulkan. Jadi kalau dalam situasi doa nggak terjawab, doa nggak terkabul, lama nggak terkambul, ya bisa minta pertolongan Bunda Maria untuk mendoakan ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengabulkan kan gitu. Iya, 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 iya. Iya, terima kasih. Ya, tanpa berkati. Berikutnya, Mbak Angela Monik, silahkan. Pertama sih pas masih salam Maria itu, saya mulai melihat pintu yang seperti saya lihat biasanya. Dan kemudian pintu itu mulai terbuka, itu GM dan terpas terbuka itu, dari situlah keluar Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang datang ke hadapan saya gitu. Lalu abis itu, saat saya ingatkan untuk melihat proses yang terjadi untuk pemoraian hati saya itu, saya melihat Bunda Maria yang berdoa dengan Rosario. Kemudian tiba-tiba Bunda Maria mengambil hati saya itu yang visualisinya seperti logo kirak, memegangnya dan mengangkatnya gitu ke atas kepala. Lalu seperti apa ya, meminta para malaikat ini untuk membantu menghantarkan hati ini kepada Tuhan Yesus yang bertahta di atas langit yang awan berlapis atas itu. Kan GM yang paling tinggi kan itu, saya lihat tahta Tuhan Yesus duduk di situ dan hati saya itu dihantarkan sampai ke tangan Tuhan. Di situ kemudian Tuhan mengangkat hati itu dan hati itu bercahaya lalu berputar-putar di atas tahta itu yang berputar-putar gitu, logo kirak itu. Lalu di situ kalau untuk cakra inti saya itu kayak ada pilar yang naik ke atas dan di atas kepala saya itu kayak ada lidah api gitu GM dan pilar yang naik sampai ke atas itu sampai ke tangan Tuhan gitu GM. Lalu kalau untuk stamina, tadi saya coba nyatkan dulu untuk melihat dan kayak saya melihat tubuh saya itu jadi kayak ada mulai terisi gitu dan terisi terus-terus naik dan kemudian setelah badan saya sudah terisi semua kayak terus aja dia naik gitu sampai ke atas kayak masih terus bertambah gitu GM. Jadi masih terus bertambah sih gak tau berhenti-nya dimana. Gitu sih. Terus tadi saya juga merupakan angin sejuk juga sih GM dari tadi. Kesimpulannya kan doa salam ria ini ya. Meningkatkan stamina kan? Sangat meningkatkan stamina ya. Ya. Baik. Tuhan memberkati. Terima kasih ya em. Baik. Waktunya tinggal dua menit. Kita meditasi jiwa rejeki sejati ya. Silahkan duduk santai. Mata tertutup. Selesai. Baik. Untuk Zoom malam ini saya kirim sampai di sini dan sampai ketemu minggu depan. Selamat malam. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.